Intro Selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika Kali ini kita akan membahas Cara untuk menghitung volume gabungan bangun ruang Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika Dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan contoh soalnya Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah bangun ruang gabungan Yang terdiri dari tabung Dan yang kedua bagian atas ini merupakan kerucut Jika gambarnya kita pisah Maka untuk bangun yang pertama Gambarnya adalah bentuk tabung seperti pada gambar Dimana diketahui diameternya atau garis tengahnya yaitu 14 cm Kemudian untuk tinggi tabung Tinggi tabung yang ini yang di sisi sebelah kiri Yaitu 12 cm Kemudian untuk gambar yang kedua Ini adalah gambar kerucut Perhatikan gambarnya Untuk diameter daripada kerucut ini sama diameternya yaitu 14 cm Bisa diperhatikan disini diameter tabung sama dengan diameter daripada kerucut Kemudian untuk tinggi dari kerucut Tinggi kerucut berarti dimulai dari sisi atas ini tabung hingga ke atas Perhatikan panah ini dari dasar atau dari bawah sampai ke titik puncak yaitu 18 cm Sementara untuk tinggi tabung yaitu 12 cm Maka untuk tinggi kerucut ini adalah sisanya Berarti tinggi kerucut yaitu 18 dikurang 12 cm Hasilnya 6 cm Maka tinggi kerucut tersebut adalah 6 cm Selanjutnya untuk menghitung volume gabungan kedua bangun ruat tersebut Maka kita hitung volume tabung terlebih dahulu Untuk menghitung volume tabung Rumus yang kita gunakan adalah volume sama dengan V dikali R kuadrat dikalikan tinggi Untuk V V ini ada 2 Yaitu yang pertama 22 per 7 Dan yang kedua yaitu 3,14 Untuk penggunaannya ini berbeda 22 per 7 digunakan jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 yang terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya Atau kelipatan 7 juga merupakan perkalian 7 Kemudian untuk V 3,14 Ini digunakan jika jari-jari bukan merupakan kelipatan 7 Nah selanjutnya untuk jari-jarinya disini Disini ada R kuadrat Sementara untuk tabung tidak diketahui jari-jarinya Yang diketahui ialah diameter Maka yang pertama kita hitung jari-jarinya terlebih dahulu Untuk menghitung jari-jari Rumus kita gunakan yaitu diameter dibagi 2 Karena jari-jari itu merupakan setengah dari diameter Kita masukkan diameternya yaitu 14 Kemudian per 2 14 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7 Maka jari-jarinya adalah 7 cm Nah sudah bisa kita hitung Maka kita hitung volumenya V, V nya yang kita gunakan yang mana 22 per 7 atau 3,14 Karena disini jari-jarinya 7 Yang berarti merupakan kelipatan 7 Sehingga kita gunakan P yang 22 per 7 ya Maka disini volume sama dengan 22 per 7 Dikali R kuadrat Jari-jarinya adalah 7 Maka dikali 7, dikali 7 Kemudian dikalikan dengan tinggi Tingginya disini adalah 12 Maka dikali 12 Kita hitung, kita bagi ini bisa 7 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 1 Selanjutnya 22 dikali 1 Sama dengan 22 Kemudian 22 dikali 7 Sama dengan 154 Selanjutnya dikali 12 154 dikali 12 Hasilnya sama dengan 1848 cm3 Satuannya kita gunakan adalah Kubik atau pangkat 3 Karena ini merupakan volume Kita sudah menemukan volume tabungnya Sekarang kita hitung yaitu volume kerucut Rumus yang kita gunakan untuk menghitung volume kerucut adalah Volume sama dengan Satu per 3 Dikali 3 dikali V Dikali R kuadrat Dikalikan dengan tinggi Kita masukkan sesuai dengan rumus Volume sama dengan Satu per 3 Dikali V V nya disini kita gunakan 22 per 7 Karena jari-jarinya adalah 7 cm Sama seperti jari-jari tabung Jari-jari tabung 7 cm Maka jari-jari untuk kerucut juga 7 cm Maka dikali 22 per 7 Kemudian dikali 7 dikali 7 Dikali tinggi-tinggi kerucut Disini tingginya adalah 6 Maka dikalikan dengan 6 Ini bisa dibagi 7 dibagi 7 Sama dengan 1 Kemudian ini juga bisa 6 dibagi 3 Sama dengan 2 Kita hitung 1 dikali 22 Sama dengan 22 Kemudian 22 dikali 1 Sama dengan 22 Selanjutnya 22 dikali 7 Sama dengan 154 Kemudian dikalikan dengan ini 2 154 dikali 2 Hasilnya sama dengan 308 Maka volume kerucut tersebut 308 cm3 Sekarang kita akan menghitung Volume keseluruhan Yaitu dengan cara mencumlahkan Volume tabung Ditambah volume kerucut Volume tabungnya disini adalah 1848 Ditambah Volume kerucutnya Yaitu 308 1848 Ditambah 308 Hasilnya sama dengan 2156 Maka volume keseluruhan Bangun ruang tersebut Adalah 2156 cm3 Sekarang kita masuk Ke contoh yang kedua Perhatikan disini Sudah ada gambarnya Untuk gambar ini Ini merupakan Gabungan dari Tabung dan bola Untuk penutupnya Ini merupakan Setengah bola Jika gambarnya kita pisah Maka tabungnya berbentuk Seperti ini Di mana diketahui Jari-jarinya Yaitu 10 cm Ini Kemudian untuk Tinggi tabung ini Yaitu 19 cm Untuk bagian atas Bagian penutupnya Ini adalah Setengah bola Jika kita pisah Gambarnya seperti ini Jari-jarinya juga Jari-jarinya juga sama Seperti jari-jari tabung Yaitu 10 cm Selanjutnya Kita hitung Volume masing-masing Bangun ruang tersebut Kita mulai dari Volume tabung Rumusnya sama Yaitu Volume sama dengan V dikali R kuadrat Dikali tinggi Perhatikan disini Untuk jari-jarinya Ini 10 cm Maka pi yang kita gunakan Adalah 3,14 Mengapa kita gunakan 3,14 Karena jari-jari 10 cm Ini bukan Merupakan Kelipatan 7 Maka disini 3,14 Dikalikan dengan Jari-jarinya Yaitu 10 Maka dikali 10 Dikali 10 Kemudian Dikali tingginya Yaitu 19 Kita hitung 3,14 Dikali 10 Hasilnya Sama dengan 31,4 Kemudian Dikali 10 Dikali 19 Sama dengan 190 Selanjutnya Kita hitung 31,4 Dikali 190 Hasilnya Sama dengan 5,966 Maka volume tabungnya Adalah 5,966 cm Kubik Berikutnya Kita akan Menghitung Volume Dari Setengah bola Untuk Menghitung Volume bola Rumus yang Kita gunakan Adalah 4,3 Dikali V Dikali R Pangkat 3 Atau Jari-jari Pangkat 3 Nah Perhatikan Ini adalah Setengah bola Maka Di depan Rumus ini Kita tambahkan Setengah Selanjutnya Kita hitung Kita turunkan 1,2 Dikali 4,3 Dikali Pi Pi Sama Yaitu 3,14 Kemudian Dikali Jari-jari Pangkat 3 Berarti Dikali 10 Dikali 10 Dikali 10 Kita hitung Ini ada Angka Yang bisa kita bagi Yaitu 10 Dibagi Dengan 2 Hasilnya Sama Dengan 5 Kita bisa Menggunakan Cara cepat Untuk Mengalihkan Bilangan Desimal Dengan Bilangan Yang memilih Angka 0 Kalau disini Tadi Ini kita Menggunakan Cara biasa Nah disini Kita pakai Cara cepat Bisa ya Ini 0 nya Kita corek 1 Kemudian Koma Di belakang Ini Kita pindahkan Ke belakang 1 Sehingga 3,14 Dikali 10 Hasilnya Menjadi 31,4 Disini Masih ada Angka 0 0 Ini kita Corek Kemudian Koma Yang di belakang 1 Tadi Kita pindahkan Ke belakang 4 Sehingga 31,4 Ini Menjadi 314 Nah Sekarang Kita akan Hitung Dari Pembilangnya 1 Dikali 4 Sama Dengan 4 Kemudian 4 Dikali 314 Sama Dengan 1256 Dikali 1 Dikali 1 Hasilnya Tetap 1256 Kemudian Dikalikan Dengan 5 Hasilnya Menjadi 6280 Kemudian Disini Perhatikan Masih ada Angka 3 Maka Kita tuliskan Per 3 Atau Dibagi 3 6280 Dibagi 3 Hasilnya Sama Dengan 2093 33 Nah Ini Sudah Dihitung Volume Tabung Dan Volume Bola Maka Selanjutnya Kita Hitung Volume Secara Keseluruhan Yaitu Volume Tabung Ditambah Dengan Volume Bola Volume Tabung 5 5.966 Ditambah Volume Bolanya Yaitu 2093 33 Kita Jumlahkan Hasilnya Menjadi 8059 33 Maka Volume Keseluruhan Adalah 8059 33 cm Kubik Berikutnya Kita Masuk Contoh Yang Ketiga Perhatikan Gambarnya Untuk Bangun Ini Untuk Bagian Bawah Ini Merupakan Balok Kemudian Untuk Bagian Atas Ini Merupakan Setengah Tabung Jadi Kita Gambarkan Secara Terpisah Ini Adalah Balok Di mana Diketahui Panjangnya 25 cm Kemudian Untuk Lebarnya Ini 14 cm Dan Untuk Tingginya Ini Yaitu 19 cm Kemudian Untuk Bangun Yang Kedua Ini Bangun Setengah Tabung Seperti Pada Gambar Untuk Tingginya Tinggi Bagian Ini Maka Tingginya Yaitu 25 cm Kemudian Di Sini Gambar Ini Merupakan Diameter Untuk Diameternya Ini Diameternya Bagian Ini Yaitu 14 cm Berikutnya Kita Hitung Volume Satu Per Satu Kita Mulai Dari Volume Balok Rumus Volume Balok Yaitu Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Kita Masukkan Volume Sama Dengan Panjang 25 Lebarnya 14 Kemudian Dikalikan Tingginya 19 25 Dikali 14 Hasilnya Sama Dengan 350 Kemudian Dikalikan 19 350 350 Dikali 19 Sama Dengan 6650 cm Kubik Ini Volume Baloknya Berikutnya Kita Akan Menghitung Volume Daripada Tabung Untuk Menghitung Volume Tabung Rumus Yang Kita Gunakan Adalah V Dikali R Kuadrat Dikalikan Dengan Tinggi Karena Gambarnya Ini Merupakan Setengah Tabung Maka Sama Seperti Bola Tadi Ini Kita Tambahkan Setengah Karena Ini Setengah Tabung Selanjutnya Kita Menghitung Volume Tabung Tetapi Yang Pertama Kita Hitung Jari Jari Terlebih Dahulu Karena Ini Diameter Untuk Menghitung Jari Jari Tadi Diameter Dibagi 2 Sama Dengan Diameternya 14 Dibagi 2 Sama Dengan 7 Maka Jari Jari Nya Adalah 7 cm Kita Hitung Maka Volume Sama Dengan Setengah Dikali Pi Yang Kita Gunakan Adalah 22 Per 7 Karena Jari Jarinya 7 cm Ini Kelipatan 7 Kemudian Dikali 7 Dikali 7 Yaitu Jari Jari Kemudian Dikalikan Dengan Tingginya Yaitu 25 cm Kita Bagi Ini Bisa Dibagi 7 Dibagi 7 Hasilnya Sama Dengan 1 Kemudian Ini Juga Bisa Dibagi Yaitu 22 Dibagi 2 Hasilnya Sama Dengan 11 Kita Hitung 1 Dikali 11 Sama Dengan 11 Dikali 1 Tetap 11 Kemudian Dikali 7 Sama Dengan 77 Selanjutnya Dikalikan Dengan 25 77 Dikali 25 Hasilnya Sama Dengan 1925 cm 2 Sudah Sudah Selesai Kita Hitung Volume Volume Balok Dan Volume Tabung Selanjutnya Kita Hitung Volume Keseluruhan Yaitu Dengan Menjumlahkan Volume Balok Ditambah Dengan Volume Tabung Volume Balok Yaitu 6.650 Ditambah Volume Tabung Yaitu 1.925 6.650 Ditambah 1.925 Hasilnya Sama Dengan 8.575 Maka Volume Keseluruhan Adalah 8.575 Demikianlah Pembahasan Kita Kali Ini Tentang Cara Untuk Menghitung Volume Gabungan Dari Bangun Ruang Mudah-mudahan Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sampai Jumpa Di Pembahasan Berikutnya